Pemirsa Relawan Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk selamatkan demokrasi tolak pemilu rekayasa menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat. Masa aksi ini menyampaikan pendapatnya terkait berjalannya pemilu 2024 yang dinilai telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka meminta Bawaslu dan KPU untuk netral dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, masa aksi mendesak pesangan Capres-Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakyat Buming Rakyat di diskualifikasi. Sebelumnya masa yang tergabung dalam Rakyat Bergerak Selamatkan Demokrasi menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Untuk mengawal jalannya aksi, polisi menerjunkan hampir 2.000 personil. Aksi tolak kecurangan pemilu juga berlangsung di kantor KPU RI Jakarta. Para demonstran menilai keterlibatan Presiden Jokowi Dodo diduga melanggar nilai demokrasi yang secara terbuka mendukung salah satu pasangan calon. Masa juga meminta agar Ketua KPU Hashim Ashari untuk mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara yang dinilai rusak melalui si rekap hingga diduga kuat melakukan kecurangan. Dan memiliki rasa untuk mengetahui informasi terkini dari kantor KPU RI Jakarta, kita sudah tergabung bersama Rekian Ahmad Muharlin di lokasi. Selamat sore Muharlin, bagaimana situasi terkiri di sana? Silahkan Muharlin. Ya baik, selamat sore. Ini ratusan masa yang menggabung dalam gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia melakukan aksi demonstrasinya di depan KPU Jakarta Pusat dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan masa menyampaikan pendapat mereka terkait dengan sejumlah dugaan, banyaknya berbentuk dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024 kemarin. Masa menelai hal tersebut berdasar oleh keterlibatan Presiden Joko Widodo di mana Presiden Joko Widodo memberikan hukuman yang terhadap salah satu pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Demokrasi saat ini masih berlangsung, validat juga pembunuhan di mana masa aksi berkumpul dengan membawa spanduk dan juga benar berisi tuntutan dan menyampaikan sejumlah operasi mengenai keluhan mereka di antaranya masa mengalak hasil perhitungan suara dan juga masa ini meminta Ketua Umum KPU Hasim Asahari untuk mundur dari jabatannya akibat proses perhitungan suara yang dinilai rusak dalam sistem Sireka sehingga diduga kuat ada tindak kecurangan dalam proses di website Sireka. Selain masa yang menuntut di KPU dan juga masa ini ada juga sejumlah masa yang melakukan aksi serupa namun masa ini mendukung KPU di mana diseberang dari kerumunan masa yang saat ini tengah melakukan aksi demo di depannya ada juga sejumlah sempurna masa yang dimana mereka mendukung begitu mendukung KPU dalam terus bekerja dengan baik dalam proses perhitungan suara penduduk 2024 sehingga bisa menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Meski terjadi demonstrasi dari masa yang menyuarakan pendapat berbeda namun aksi demonstrasi Sireki yang berlangsung di depan gedung KPU masih terlihat damai dan juga lancar di mana petugas gabungan dari TNI dan juga Polri ini masih terus berjaga di depan gedung KPU untuk memastikan aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada sore ini tetap berjalan dengan kondisi aman dan juga lancar. Kembali ke level ini. Baik terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta Pusat selamat bertugas kembali.